Sebentar Bang Yanser, saya berikan kesempatan satu-satu, kalau Anda tidak bisa mengikuti peraturan saya, saya akan minta audio main untuk menurunkan audio Anda semua. Silahkan Bang Adian. Marah ini guys. Kan kita ngerebut bicara dia. Oh iya, silahkan Bang Adian. Kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia? Silahkan Bang Adian diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim guys, jumpa lagi di channel Jurno terupdate. Nah, oke guys, jadi ini ada perdebatan sengit antara Bang Adian dengan Jensen Sitindaun yang terjadi pada penahan tahun 2022 yang berawal dari Ketua Umum Partai Demokrat AHI menempel rezim Presiden Jokowi yang hanya tinggal gunting kita guys, alias melanjutkan pembangunan infrastruktur era Presiden SBI. Jadi, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Kita sudah pindah topik ya. Sebentar, sebentar. Jadi, saya tahu apa yang harus saya jawab. Sebentar, sebentar. Kita sepakatin dulu dong. Sebentar, sebentar. Kita sepakatin bahwa ini sudah tidak topik infrastruktur, tapi sudah topik yang lain. Oke, ini tetap kita fokus ke infrastruktur seperti yang bisa bawa. Disikusi yang baik, Jansen, dia setia pada objeknya. Objek diskusi kita bukan. Aku ingin menjelaskan dulu. Kalau kau masuk pada APBN, kita akan siapkan data APBN. Ini panas seperti kemarin lagi. Nanti saya akan masuk ke bagian hutang, tapi silakan dulu infrastruktur dulu. Nah, itu makanya yang ingin saya katakan tadi, Pak Jokowi itu diberikan oleh Pak SBI itu hampir 1.800 triliun. Itu modalnya. Itu makanya beliau bisa membangun dengan gaya begitu. Yang kedua misalnya, soal devisa. Pak SBI itu diwarisi oleh Bumbega, cuma 33 miliar dolar. Nah, ketika Pak Jokowi mendapatkan kekuasaan 2014, itu 111 miliar dolar begitu. Naik 4 kali lipat tuh. PDB misalnya, produk domestik bruto. Jadi nilai pasar, barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara begitu. Tunggu-tunggu sebentar. Di zaman di Bumbega, kita ini cuma 2.200. Pak SBI itu menaikkan menjadi di atas 10.000. Oke, tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu sebentar. Itu makanya aku tambah 1 menit lagi. Oke, 1 menit ya. Ujungnya kan belum nih. Itulah kemewahan. Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBI kepada pemerintahan Pak Jokowi. Sampai kemudian membawa Indonesia menjadi negara nomor 15 terbesar. Itu klaim berarti kan? Bukan klaim. Ketika kita masuk G20, 2008 KTT pertama tuh. Kan Pak SBI membawa kita masuk ke G20 yang sekarang divestivalisasi oleh pemerintahan ini. Semua logo dipasang begitu. Itu dia. Jadi, itu kita di posisi nomor 15 di dunia itu. Ekonomi kita itu. Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBI kepada Pak Jokowi. Sehingga kemudian beliau hari ini bisa membangun dengan gaya. Itu makanya saya katakan, apa nanti warisannya Pak Jokowi kepada pemerintahan baru. Saya mau tanya. Saya mau tanya dulu. Dikali 4. Misalnya APBN jadi 6.000. Jadangan devisa jadi 400 miliar dolar. Itu. PDB kita jadi 40.000. Jadi Bang Hadian dari tadi udah riset nih kayaknya nih. Oke, silahkan Bang Hadian menanggapi. Saya mau tanya dulu boleh. Silahkan. Saya coba mengkonfirmasi. Tadi dia bercerita tentang Jati Gede. Itu. Seolah-olah dibangun dan selesai di jaman pemerintahan SBY. Bukan selesai. Sebentar, sebentar. 80% selesai Pak SBY. 80% selesai di jaman SBY. Dia tidak cerita ada proses relokasi yang dilakukan sejak tahun 80-an. Itu lho. Lalu dia cerita juga soal G20. Dia tidak cerita bahwa G20 itu dibentuknya tahun 99. Bukan dibentuk tahun 99. Itu diskusi G7, G8. Aku paham soal itu. Sebentar dulu. Itu dia. Biar nanti publik yang menilai tuh. Sebentar, sebentar Bang Yansan. Yang mana yang benar. Sebentar Bang Yansan. Sebentar. Silahkan Bang Hadian. Aku hanya meluruskan. Yang menurut aku gak benar. Sebentar Bang Yansan. Saya berikan kesempatan satu-satu. Kalau Anda tidak bisa mengikuti peraturan saya. Saya akan minta audio main untuk menurunkan audio Anda semua. Silahkan Bang Hadian. Marah ini guys. Kita ngerebut bicara dia. Oh iya, silahkan Bang Hadian. Kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia? Silahkan Bang Hadian diteruskan. Sebentar. Nah, begitu juga. Lalu siapa yang doyan mengklaim? Mereka doyan klaim. Jati gede diklaim seolah kontribusi mereka sendiri. Tidak bisa. Saya mungkin tidak terlalu respect pada order baru. Tapi apa yang dia kerjakan. Bahwa dia sudah lakukan relokasi sekian banyak desa. Dan itulah bagian pekerjaan yang terberat dalam membangun laduk. Memindahkan rakyat. Mungkin saat itu ada kekerasan, itu soal lain. Oke. Tapi itu sudah dikerjakan. Jadi jangan-jangan yang mereka lakukan itu. Kalau relokasi itu sudah menyelesaikan misalnya 30 persen pekerjaan. Lalu mereka selesaikan sampai 80. Jangan-jangan mereka cuma kerjakan 50. Oke. Tapi gak usah klaim. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Jawab lagi ya. Sebentar. Siapa yang mengatakan. Bahwa ada klaim kita. Tidak ada. Tapi kalau kemudian misalnya begini. Mbak jadi presiden. Atau mbak jadi menteri. Oke. Selama mbak menjabat sudah bangun apa saja. Masa kita jawab ada deh. Kan gak mungkin. Oke. Jadi itu bentuk ketatnya berbeli. Lalu kemudian dicapsikan kok sombong benar. Gak bisa. Nah itu yang disebut Irwan tadi. Jangan baper lah. Itu loh. Tidak ada. Saya mau nanya boleh gak sebelumnya. Bahwa kemudian menurut mbak. Wajib tidak seluruh pemerintahan mempertanggung jawabkan apa yang si Yahudu ya kerjakan. Oke. Wajib dong. Apakah itu bentuk sombongan? Tidak. Sehingga tidak ada yang perlu merasa tersinggung. Kenapa waktu lu sebut ini. Nama gue gak disebut. Loh. Kita bicara tentang pertanggung jawaban di periode dia kok. Oke. Di periode sebelumnya. Periode sebelumnya dia sudah menyampaikan pertanggung jawabannya. Kenapa selalu minta disebut terus sih. Seolah-olah takut dihilangkan dari catatan sejarah gitu. Gak usah lah. Oke. Silahkan Bang Irfan ditanggapi. Saya mau nanya. Apa yang disampaikan Johnson tadi ya. Itu seolah-olah pekerjaannya dilakukan oleh Partai Demokrat. Hanya Partai Tentu. Nah makanya saya tanya. Apakah pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yuno. Yang kita kenal dengan SBE. Sepuluh tahun itu. Dia sebagai pemimpin Presiden Republik Indonesia. Atau pemimpin Presiden Partai itu tentu. Yang kedua. Siapa yang ada di dalamnya. Tentu. Tentu kan semua adalah partisipasi. Aparaturnya. Semua partisipasi yang ada di dalam pemerintahan itu. Jadi tidak bisa juga ini dibanding-bandingkan misalnya. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman Demokrat. Bukan saja misalnya Partai Demokrat berada dalam pemerintahan koalisi pada saat itu. Gak bisa juga diklaim. Ini adalah partisipasi Demokrat. Gak boleh dong. Gak fair gitu dong. Karena perjalanan atau pembangunan yang dilakukan setiap pemerintahan itu. Itu tentu adalah kontribusi dari semua stakeholder yang ada. Sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa selesai. Tepat pada waktunya. Dan memenuhi sasaran. Tapi semua pemerintahan, semua era, semua rezim berhak untuk membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Iya, tapi jangan diklaim. Masa lebih banyak waktu disana. Iya, tapi jangan disampaikan. Bukan membanggakan. Ini sudah dua lawan satu, waktu disana lebih banyak. Mempertanggungjawabkan. Bukan, nah harus mempertanggungjawabkan. Itu dia. Slip tong nih. Itu dia. Oke, silahkan. Silahkan Bang Yansen. Sudah jelas tadi itu, Pak. Dikatakan pemerintahan SBY, begitu dia. Jadi, sekali lagi saya ingin mengatakan begitu. Biarlah publik kemudian menilai. Delapan tahun ini memang, pemerintahan Pak Joko ini penuh dengan klaim. Itu dia. Itu makanya. Jadi, satu tahun pertama itu. Kita luruskan. Kalau kalian itu tinggal gunting pita. Contoh misalnya jembatan merah putih yang ada di Ambon itu. Itu. Jembatan merah putih itu diresmikan. Itu tahun berapa? Misalnya. Ini di April 2016, jembatan Soekarno-Hatta di Menado. Mei 2015. Tol Cipali. Tol Cipali, tol paling panjang di Indonesia itu. Yang ujungnya itu kilometer nolnya dari sini, Cawang. Kelanjutan dari Cawang Cikampe itu. Kemudian terintegrasi sampai ke meraksana begitu. Ini adalah tol terpanjang. Itu loh. Di Indonesia. 116 kilo. Ini Juni 2015. Berarti baru delapan bulan Pak Jokowi memerintah. Buktikan. Kalau bisa membangun tol sepanjang ini dalam delapan bulan. Itu berapa tahap itu? Itu dia. Berapa tahap? Mulai di start di kita. Itu dia. Dijampe SBE. Itu dia. Ini contoh-contoh saja. Artinya ini sampai kalau oleh masa Haya itu. Tidak salah. Bukan HOAX. Itu loh. Memang. Itu makanya saya pernah mengatakan. Di priori pertama Pak Jokowi itu. Banyak sekali beliau meresmikan proyek. Kelanjutan dari punya Pak SBE. Tapi di priori kedua ini agak kurang. Karena proyek yang beliau bangun sendiri. Sebentar. Sebentar. Mungkin baru selesai nanti. Ya. Dua tahun lagi. Apa tiga tahun lagi begitu. Oke. Beliau bertambah banyak sekali. Oke. Jadi yang menarik dari perdebatan ini tadi. Bang Kadian Akitupulu sangat tenang untuk mengimbangi lawan debatnya. Jensen sitting down dari Demokrat. Sampai-sampai Bang Kadian bisa mempermalukan dua orang sekaligus membawa acara dan Jensen. Jadi ini berawal tadi. Perdebatan antara mereka berdua. Jensen yang tak bisa diatur membuat presenter sampai jengkel. Dan bilang akan meminta audioman untuk menurunkan audio mereka berdua. Adian pun langsung tak terima karena audionya juga akan dimatikan guys. Semua kan saya tidak bicara saat dia berbicara. Kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia? Kata Adian. Jadi ini guys yang saya bilang adonus sangar. Jadi kemarin sebelum Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Konstelasi politik di tahun 2022 sudah mulai memanas menjelang pemilu 2024. Jual beli sindirian bersahut mulai dilakukan partai politik. Salah satunya dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang menyentil resim Presiden Jokowi hanya tinggal berhenti kita. Alias melanjutkan pembangunan infrastruktur era Presiden SPI. PDI Perjuangan Pun dan Istana merespon kelas dan menentang sembilan AHY. Selain itu Ketua Majelis Tinggi Demokrat SPI juga sempat menyinggung. Dugaan skenario Pilpres 2024 berpotensi hanya diatur 2 aslan saja. SPI menyebut tanda-tanda pemilu 2024 berlangsung tidak jujur dan tidak adil guys. Jadi gimana guys menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Ya izin pamih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!